Inilah AS alias Ucil, laki-laki 28 tahun asal warga Kelurahan Sidokarto, Kapanewon, Godean, Sleman, Yogyakarta. Ucil hanya bisa tertunduk pasrah setelah dirinya ditangkap dan digelendang ke Polsek, Godean, Sleman. Dirinya ditangkap karena telah melakukan aksi pencabulan terhadap LS, perempuan 15 tahun, seorang remaja di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Menurut pengakuan pelaku yang merupakan remaja pengangguran, di hadapan penyidik pelaku awalnya mengajak jalan-jalan sang korban dengan alasan menghadiri acara peresmian di Bantul, Yogyakarta bersama teman-teman tersangka. Kemudian selepas dari acara di Bantul, korban diajak oleh tersangka dan teman-teman tersangka mampir ke rumah tersangka. Di rumah itulah korban diajak paksa minum-minuman keras bersama tiga teman tersangka, hingga korban tak sadarkan diri dan dicabulinya. Pertama kan gunjangan sama temannya, kalau jalan-jalan bergantian. Bergantian? Gunjang saya. Kamu. Terus dibawa ke rumahmu. Iya. Bersama teman-teman yang lainnya. Iya. Yang punya inisiatif untuk membeli miras, kemudian minuman-minuman keras di situ siapa? Bareng-bareng, Pak. Yang beli mirasnya siapa? Teman saya, Pak. Teman kamu? Iya. Terus kamu mabuk? Berat atau bersama teman-teman yang lainnya atau bagaimana? Bisa sampai terjadi? Bersama teman-teman yang lainnya mabuk. Anak korban juga mabuk juga? Iya. Tahu kalau korban itu umurnya masih di bawah 18 tahun? Gak tahu, Pak. Gak tahu? Enggak. Kamu melakukan itu ke orang itu aja atau pernah sebelumnya melakukan hal yang sama? Ke orang itu aja. Sebelumnya pernah melakukan ke korban lainnya, enggak? Enggak. Korban anak yang lainnya? Enggak. Belum pernah? Belum. Benar? Benar. Korban ini kamu tubuh itu, tubuh itu berapa kali? Satu kali. Waktu kejadiannya hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, sekitar pukul 17.00 WIB di Godean. Awal mulanya, korban berangkat ke Bantul untuk peresmian suatu acara, kemudian pulang dengan temannya, oleh temannya kemudian diajak ke rumah tersangka. Kemudian di rumah tersangka diajak untuk minum-minuman keras, bersama tersangka dan tiga orang temannya. Kemudian sekitar pukul 17.00, tersangka memaksa anak korban untuk melakukan persekutuhan. Awalnya anak korban ini menolak dan tidak mau melakukan, tetapi karena tidak berdaya, akhirnya terjadi perbuatan persekutuhan terhadap anak korban tersebut. Usai kejadian tersebut, korban bercerita ke keluarga dan keluarga korban tak terima atas perlakuan tersangka, lalu membuat laporan ke Polsek Godean. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka dijerat dengan Pasal 81 Junto 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Sleman, Daerah Estimewa, Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih telah menonton!